Pak Endra akan jelaskan sedikit saja mungkin ya, sebagai penutup di ini. Nah, bagaimana zakat ini, Pak Endra sudah jelaskan sama Bapak-Ibu sekalian tentang zakat ini. Zakat ini sangat penting sekali, zakat itu adalah berkah, tumbuh, bersih, dan berkembang, dan berbagai macamnya. Ada 28 ayat yang menjajarkan zakat dengan sholat, itu artinya menjadi sangat penting sekali. Tidak hanya dampaknya bagi orang berzakat, tapi juga dampaknya bagi orang yang menerima harta zakat. Epek zakat apa Pak Endra? Epeknya luar biasa, saya sudah jelaskan minggu lalu. Karena zakat merupakan sumber pendapatan mustahik bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, maka secara agregat zakat akan menambah permintaan dalam perekonomian. Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan kira-kira, zakat itu bisa meningkatkan permintaan secara ekonomi yang Masya Allah luar biasa dasarnya. Jadi distribusi zakat itu meningkatkan permintaan konsumsi, output secara nasional, dan itu Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian potensinya besar-besar, tapi resaksinya masih kecil. Apa yang salah? Tentu menjadi introveksi kita bersama, boleh jadi masyarakatnya, boleh jadi sistemnya, regulasi dari pemerintahnya, atau kemudian memang dari amil zakatnya sendiri. Lalu kemudian proyeksi potensi zakat dunia juga besar, tapi kemudian sampai hari ini juga belum bisa tercapai juga. Lalu kemudian kalau bicara tipologi muzaki ini ada tiga bagi saya. Pertama itu belum mengetahui adanya kewajiban zakat. Kalau belum tahu, ya nggak mungkin zakatnya bisa terhimpun. Kedua sudah mengetahui kewajiban zakat, namun hanya sebatas tahu zakat piterah saja. Sehingga dia nggak bayar zakat mahal. Atau yang ketiga, sudah mengetahui kewajiban zakat, selain zakat piterah, namun tidak mengetahui tata cara ketentuannya. Dia nggak tahu berapa nisabnya, berapa haulnya. Jadi wajar juga kalau kemudian nggak bisa terhimpun. Lalu kemudian sasarannya apa? Pembayar zakat, mustahik, dan amil. Dan mimpinya adalah bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki. Oh ini data yang sangat lama, ini adalah hasil riset UIN dulu ya. Ternyata zakat piterah, zakat mal, dan lebih banyak dulu menyalurkan pada masjid. Nah sekarang sudah berubah trennya lebih banyak kepada lembaga. Nah ini cara zakat sekarang, sangat sismatis. Kita tidak pernah membayangkan bahwa digitalisasi zakat seperti ini. Dulu harus ketemu dulu, nah sekarang dengan banyak sekali cara-cara zakat dilakukan, pembayaran zakat. Lalu bagaimana pemanfaatan uangnya? Nah bisa melalui lembaga, kita masih kenal dengan Baitul Mal misalnya. Ada BMT, Baitul Mal Watambil. Baitul Mal itu apa Ustaz? Sumber dananya dari zakat, infaks, sedekah, dan berbagai macamnya. Dimanfaatkan untuk sosial, pembayaran cuma-cuma, konsumtif, dan ada produk korelasan, dan semuanya untuk perubahan mustahik zakat. Dan ini hubungan zakat dan kemiskinan. Ada hubungan zakat dan kemiskinan. Pengumpulan ZIS oleh Basnas terbukti dapat menurunkan jumlah penurut miskin dalam rentang 2015 yang sampai disampaikan tadi oleh pemakala juga. Hingga 2018. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian ya sama semuanya punya dampak yang Masya Allah luar biasa. Saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian, bicara zakat tidak akan habisnya. Sama di undang-undang kita juga dikatakan bahwa orang miskin itu dijamin oleh negara. Nah selama orang miskin dijamin oleh negara, pasti ada orang miskin terlalu. Jadi tetap selalu menjadi perhatian kita dan semuanya untuk bisa kemudian merubah orang miskin menjadi orang baik. Tapi kira-kira itu mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita Allah berkahi. Kalau tidak buat sekarang, minggu depan kita bicara lagi. Masih ada dua pertemuan lagi. Bicara tentang wakaf lebih dasar lagi atau sedekah. Mungkin bisa masuk ke sana nanti.